selamat datang di bagja channel semoga apa yang kami sajikan menjadi hal yang membuat anda lebih baik dukung terus channel ini dengan cara membagikan video kami like dan berikan komentar dan supaya anda tidak pernah terlewatkan jangan lupa subscribe terlebih dahulu merigot kuning tanaman ini disebut juga sebagai bunga kenikir tanaman ini hadir dengan kelopak bunga yang cantik dan penuh warna spektrum warna dari kuning hingga oran dihadirkan bahkan dan beberapa variatasi hadir dengan gradasi warna terlebih 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 ter Terlepasan panaman akan rusak dan kelopak bunga cenderung membusuk. Kebutuhan cahaya matahari berasal dari iklim yang cerah dan hangat. Marigot menyukai daerah cerah dengan paparan sinar matahari. Kendati demikian, Marigot sendiri sebenarnya mampu bertahan dalam cuaca tanpa paparan sinar matahari. Namun, dalam cuaca ini, Marigot akan mekar dalam waktu yang lebih lama dan kurang produktif. Selama itu, suasana tuduh juga membuat Marigot rentan mengalami pembusukan yang bisa mengaruhi tunas dan batangnya. Nah, pemberian pupuk, Anda bisa memberikan pupuk yang larut dalam air setiap bulannya. Namun, hati-hati, jangan sampai Anda memberikan pupuk berlebihan. Pupuk yang berlebihan terlalu banyak atau tanah yang terlalu subur dapat menghasilkan tanaman yang lemah dan tingkat mekar yang lebih rendah. Pemangkasan, jangan lupa untuk memangkas tanaman yang sudah mati. Cara ini akan meningkatkan penampilan tanaman dan mendorong mereka lebih mekar. Nah, itulah sedikit banyak info dari tanaman Marigot kuning. Terima kasih, teman-teman. Dan, sekali lagi, dukung terus channel ini dengan cara membagikan video kami. Like dan berikan komentar, saran dan supaya Anda tidak pernah terlewatkan dengan sajian kami. Silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.